Halo adil lovers, meskipun algoritma, flowchart, and pushcode ini identik dengan teknologi, ternyata juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga loh, misalnya membuat es kopi, es teh, es jeruk, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Ibu Ade selalu ikut, dan teman-teman yang saya banggakan. Ini kami kelompok tiga akan mempresentasikan tentang hasil buatan kami. Baiklah, inilah hasil presentasi kami. Contoh algoritma membuat es jeruk lumut. Yang pertama, siapkan jeruk, susu, dan es batu. Kemudian siapkan wadah, pengaduk, gelas, dan pisau. Kemudian siapkan jeruk, lalu masukkan ke dalam wadah. Masukkan susu, aduk merata menggunakan pengaduk yang telah disediakan. Kemudian masukkan es batu ke dalam wadah tersebut, dan es siap disajikan. Diagram alur, skar, masukkan jeli, masukkan susu, aduk sampai merata, masukkan es batu, es jeli lumut siap disajikan. Contoh cross-corps, membuat es jeli lumut. Pertama, mulai. Kedua, input jeli. Yang ketiga, input susu. Dan yang keempat, aduk hingga merata. Yang kelima, input es batu. Dan yang keenam, es jeli lumut siap dihidangkan. Itulah presentasi kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.